selamat menikmati di atas 90% keberhasilannya ini adalah pengalaman saya ini dari 8 stack batang semuanya jadi ini jenis mawar baby maka saya bagikan cara ini dibandingkan cara yang sudah pernah saya lakukan juga stack langsung tanam di sekitarnya berhasilannya tidak mencapai 50% jadi banyaknya mati maka saya bagikan cara yang tadi cara ini yang harus kita siapkan adalah tanah humus tanah humus ini tanah bagian atas yang berwarna hitam hasil dari pembusukan daun-daun itu ini akan kita gunakan untuk media tanam yang pertama kemudian ada lumut atau mos nanti untuk penutup kemudian bawang merah untuk perangsang akar lalu pisau dan kunting untuk memotong atau melakukan stack dan jangan lupa induannya ini induan mawar baby sudah berbunga bunganya kecil sekali sahabat rio satu terlucuk ini bunganya kecil sekali satu terlucuk bunganya muncul cukup hanya lucu cantik imut ini induannya saya juga mempersiapkan satu induan untuk jojoba ini mawar saya lupakan namanya namanya sudah merambat dukut panjang kita perpanyakan baik yang pertama kali adalah kita potong yang namanya sesuaikan keinginan kita kita sesuaikan dengan media yang akan kita pakai pot ini kita sesuaikan saja ini saya buat satu pilan kita potong jangan lupa bedakan bagian ujung dan pangkal ya untuk mawar biasa ini memang baru pengalaman pertama saya semoga berhasil kita dapatkan enam enam setek kemudian bagian pangkalnya kita polisi dengan ruang merah yang sudah kita potong begini untuk merangsang akar jangan lupa bilang sama istri ya maksudnya buku-buku dapur selalui sih semuanya sambil menunggu bawangnya terakhir merasuk ke dalam batang kita siapkan yang kedua ini dari mawar baby kita ambil batang yang sudah tua itu dilihat dari warnanya kita ambil yang sudah hijau tua ataupun sudah kecoklatan untuk dijadikan perbanyakan ini yang sudah berbunga jangan diambil kita ambil yang dulu terguna kita pilih cukup ini ada banyak bunganya sayang kalau di stack kita nikmati bunganya ini ada beberapa kita dapet 5 tapi dari sini masih bisa kita perbanyak lagi kita cari yang tercapang karena memang ini baby jadi batangnya ini juga kecil jangan khawatir ini ada capang kita ambil juga potong saja ini bisa jadi dua kita ambil di sini hati-hati dengan durinya kita potong jadi dua juga bisa kita potong jadi dua disini yang mudah untuk media tanamnya bisa di pojok ini ada percabangan kita pilih yang buah kita ambil di sini kita ambil di sini kita ambil di sini kita ambil di sini kita dapat banyak satu dua tiga empat lima enam dua empat sembilan sembilan sama tadi kita olesi dengan toang merah bagian pangkalnya jadi karena ini batangnya sangat kecil pelan-pelan saja kita olesi ini masih ada daunnya biarkan saja nanti daun yang sudah berumsi dia akan mati rontok-rontok sendiri tapi akan berganti dengan daun yang baru kita olesi satu persatu selanjutnya kita ambil tadi yang sudah kita olesan kita ambil kemudian kita ambil tanah humus tadi caranya kita kepal-kepal jadi sebuah kepalan kita sesuaikan saja kepalanya kemudian kita gunakan untuk membungkus batang yang sudah kita olesi dengan bunga mulut tadi ini adalah fungsinya sebagai media tanah yang pertama begini jadinya kita lakukan hal yang sama dengan batang yang lain hati-hati dengan turinya kita kepal-kepal misalkan jangan sampai tembus batang yang sudah kita olesi dengan bawang merah kita lakukan hal yang sama kita lakukan hal yang sama pada semua batang yang sudah kita olesi dengan bawang merah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebentar ya saya menanam dulu semuanya kira-kira begini sahabat review ini kita jadikan satu tidak apa-apa sementara karena ini baru proses untuk berbanyak setelah mereka bertumbuh baru kita pisah nah kita beri mos di samping-sampingnya dengan harapan dia akan membantu menyimpan air bagian atas ini dari mos dan menjaga kelembaban sehingga akarnya tepat tepat tumbuh kemudian kita akan lanjutkan untuk yang baby sama seperti tadi semua dibungkus dengan tanah tanah humus tanah ukuran yang kecil kita sesuaikan juga dengan ukurannya semuanya semua kita fungkus dengan lanah nanti kita akan lihat apakah memang benar dari sini bisa muncul akar semua kita fungkus ya harus bersabar namanya usaha harus sabar sambil berdoa supaya tumbuh berdoa untuk agama dan keakinannya masing-masing kita yakin saja karena ini adalah usaha kita untuk menunjukkan lingkungan kita ini meskipun kecil bisa membantu mengecewakan lingkungan kita dan menambah indah dengan bunga-bunganya udah sembilan jadi pelan-pelan terus kita bungkus tadinya saya juga tidak percaya kenapa bisa tumbuh akar dari sini tapi setelah dicoba ternyata bisa tumbuh oh iya cara ini saya dapat dari teman saya di Jakarta namanya Mas Heri biasanya saya panggil Om Heri ikinya rizuka rizuka bun saya nanti kita coba lihat lagi saya lupa susah namanya ikinya tapi saya yakin ini pasti berhasil maka saya coba kalau tidak sayang juga tanaman sudah kita potong ternyata tidak bisa tumbuh kita harus siapin kita sesuaikan dengan ukuran batangnya ya semua selesai 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 tanaman sudah kita bungkus 9 tanaman sudah kita bungkus dengan tanaman kerja jalan tidak apa-apa karena ini baru proses penyemayan kita letakkan moss di sekitarnya untuk menjaga kelembaban kira-kira yang terbanyak cukup banyak jangan lupa diberi label tanggal ya banyak ini sudah cukup lalu kita sirap pastikan semua basah sambil diatur kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati